Pabrik pengolahan gudang kayu di kawasan Tegalarum, Mojosonggo, Solo terbakar pada Kamis 9 September kemarin. Kebakaran gedung tersebut diketahui terbakar setelah karyawan pabrik meninggalkan pabrik sekitar pukul 4 sore. Terkait kondisi gedung saat kebakaran api terpantau cepat membakar keseluruhan isi gedung dan pabrik tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo. Ada Fristin Intan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fristin, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi awal kebakaran yang terjadi di gudang kayu ini? Untuk kronologi awal dari kebakaran yang ada di Mojosonggo ini pertama kali diketahui oleh penjaga gudang setelah karyawan pabrik pulang kerja sekitar pukul 4 sore. Dan dari keterangan ini juga mengatakan bahwa pertama kali persidikan api itu terjadi di trafo belakang pabrik yang mengakibatkan seluruh bangunan pabrik itu ataupun gudang dari kayu itu terbakar secara kamus. Dan sampai dari pantuan di lapangan juga pada hari itu, pada hari Kamis 9 Abus 2021, pukul setengah lima, menyatakan bahwa api cepat membakar karena pada hari itu cuaca di kawasan itu angin cukup pencang dan mengakibatkan api cepat menyambar ke seluruh bagian gudang. Terkait dengan adanya korban jiwa dari pihak kepala gudang ataupun yang menjaga gudang menyatakan bahwa saat kebakaran tidak ada karyawan yang ada di dalam sehingga tidak ada korban jiwa dan juga untuk proses pemadaman juga saat itu masih dilakukannya pemadaman dari pihak pemadaman kebakaran kota Solo. Kristina, entah seberapa total petugas yang dikerahkan dan juga mobil yang dikerahkan untuk memadamkan api di sana? Baik, menurut dari Kepala Gidat Pemadaman Kebakaran Kota Solo, Sitarjo mengatakan bahwa untuk keseluruhan mobil dari pemadaman kebakaran seluruh kota Solo ataupun dari wilayah Karanganyar, Sitarjo, Boyolali, dan juga seragian semuanya datang menuju ke Mojosongo, lokasi kebakaran itu sehingga dikerahkan sekitar puluhan mobil kebakaran langsung turun, terjun ke lokasi itu sendiri dan juga dibantu dengan mobil-mobil reraawan juga yang mengangkut air yang seperti BPDB, seperti itu. Lantas butuh berapa lama untuk petugas ini memadamkan api yang membakar pabrik kayu di sana? Baik, untuk pemadaman hingga 6 jam lamanya. Dari pihak pemadam kebakaran melakukan pemadaman dari sekitar pukul 4 hingga pukul setengah 11 malam. Sehingga proses evakuasi ataupun juga pemadaman itu cukup lama karena mengingat lokasi dari titik api juga sangat tidak bisa dijangkau secara langsung oleh pemadaman kebakaran karena menuju ke pabrik itu gangnya juga cukup sempit sehingga dari mobil pemadaman kebakaran harus putar ataupun hanya satu arah saja tidak boleh ataupun tidak bisa antara bolak-balik untuk melakukan pengambilan air ataupun menyemprotkan secara langsung di api itu sendiri. Walaupun dari samping dari pabrik itu juga adanya lapangan, namun juga itu sedikit menyulitkan karena menuju ke area lapangan harus melusuri dagang sempit dari warga yang ada di Motusongol itu sendiri. Lantas Fristin, apakah saat ini sudah ada informasi menai apakah ada korban jiwa begitu yang juga ikut dalam kebakaran ini? Baik, untuk korban jiwa pada saat kebakaran kemarin pada pukul 4 sore itu mengatakan bahwa kepala dinas kemadaman kebakaran tidak ada korban jiwa di dalam kebakaran itu sendiri. Namun ada satu sepeda motor yang ditinggalkan oleh karyawan yang ikut terbakar dalam kejadian kebakaran yang ada di Motusongol itu. Walaupun juga di dalam tidak hanya kayu saja yang di dalam pabrik itu mesin-mesin dan semua lubis terbakar sehingga diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah. Fristin, kemudian apakah saat ini sudah ada informasi mengenai penyebab kebakaran yang terjadi yang menghampi menghampuskan pabrik kayu di Motusong ini? Dari kepala dinas kemadaman kebakaran Solo ataupun Sparjo menyatakan bahwa untuk saat ini, sementara menduga adanya konsulatif yang ada di Trapu belakang pabrik itu sendiri. Karena pada kesaktian dari penjaga gedung mengatakan bahwa pertama kali juga melihat di area tersebut dan semakin membesar sehingga mengakibatkan kebakaran yang cukup besar. Dan hanya kebakaran itu saja juga asap ini juga memberikan dampak kepada masyarakat sekitar sehingga proses pemadaman ini cukup mendatangkan masa ataupun masyarakat datang ke lokasi itu untuk melihat. Namun karena ini dalam kondisi PTKM level 3 yang ada di Solo sehingga kita juga langsung memubarkan warga yang menonton di area kebakaran itu sendiri. Christine, kemudian berdasarkan pantauan Anda saat ini, bagaimana kondisi gudang dan pabrik pasca kebakaran yang terjadi kemarin? Baik, setelah dilakukannya pemadaman dan pendidikan dari pihak pemadam kebakaran Solo ataupun Solo Raya ini sendiri, pantauan di lapangan sekitar pukul 10.30 pagi-pagi, terlihat karyawan pabrik berdatangan ke lokasi pabrik gudang kayu ini sendiri untuk mengetahui hasil mereka setelah adanya pemadaman ataupun maksudnya kebakaran yang ada di Motus Solo sehingga mengingat, maksudnya ada kebakaran tersebut, otomatis semua pekerjaan di area pabrik juga diherdikan. Dari pihak, maksudnya dari pihak pabrik juga sampai saat ini belum bisa diberikan keterangan ataupun diberikan keterangan karena saat ini masih mengurusnya sistem-sistem yang ada di pabrik itu sendiri. Dan dari pihak kepolisian juga Polesta Surakarta juga menyatakan saat ini masih dilakukannya pengelusuran dan pengetekan secara berkala untuk adanya apakah ini terjadi tindak kejahatan ataupun tidaknya. Sebenarnya itu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan dari Tribun Solo, Fristin Intan atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!